Intro Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Eli di pagi hari yang cerah ini asik Jadi di tempat yang sama di DFM, kali ini InBistro bakalan sharing mengenai sertifikasi dan perizinan produk pangan nih Bersama Bapak Indri selaku dosen dari Universitas Logi sekaligus sebagai konsultan produk bisnis pangan Dan juga co-founder dari Yurina Yohart nih, ada Mbak Rini Kesenja Nah penasaran kan kira-kira pembuatan sertifikasi dan perizinan untuk produk pangan itu susah gak sih? Dan kira-kira juga keuntungannya apa sih ketika kita punya produk terus sudah ada sertifikasinya? Penasaran? Check it out! Selamat pagi Jakarta, apa kabar Indonesia? Dan jumpa kembali di Daman Diri Lestari yang didukung oleh Yasanda Mandiri Saat ini dunia bisnis termasuk bisnis pangan maupun kuliner sedang tumbuh menjanjikan Dan agar bisnis pangan ini bisa naik kelas, tentu banyak banget proses yang harus dilaluinya Karena harus mengurus lulus uji agar dapat sertifikasi produk pangan Oh iya, kenapa ya bisnis pangan perlu punya sertifikasi dan perizinan? Produk apa aja yang perlu disertifikasi? Beserta kategori produk dan seperti apa mekanisme pengajuan sertifikasi dan perizinannya? Nah ini akan kita bahas dalam Daman Diri Lestari episode pagi ini Dan untuk membahas tema aspek legal bisnis pangan Di studio sudah hadir dua orang narasumber kita Ada Bapak Indri Indrawan, STP MSI Dosen teknologi yang paling yahut Dosen teknologi pangan Universitas Trilogy Assalamualaikum, selamat pagi Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Stella ketemu lagi ya Apa kabar Pak Indri? Baik selalu Kalau dokter pangan pasti sehat ya Gak usah ditanya lah ya Sehat apa enggak? Terus juga sekaligus konsultan bisnis pangan Waduh udah sehat banget pasti ya Terus juga ada Rini Kesenja STP Co-founder Yorina Yohert Dia juga alumni binaan Inbistro tahun 2017 Selamat pagi, assalamualaikum Waalaikumsalam Mbak, pagi Mukanya mirip Yohert ya Jangan dong, asem gitu kan jadi kesannya kan Oke, nanti kita akan bahas ya Kita lanjut dulu ke Pak Indri Indrawan STP MSI Dosen teknologi pangan Universitas Trilogy Sekaligus konsultan bisnis pangan Yang kita sapa dengan Pak Indri Gak pake aja Pak Indri, sertifikasi produk pangan itu apa sih? Sebetulnya sertifikasi adalah suatu usaha ya Penjaminan dalam hal ini sebetulnya adalah Menjamin keamanan pangan dan perlindungan konsumen Dan ini juga merupakan menjadi standar Bagi semua pelaku usaha Selain dari memang nantinya Ini akan menjadi salah satu standar Untuk membantu dalam memasarkan produk yang ada Jadi intinya adalah bagaimana kita Masyarakat juga ya disini Dan juga pemerintah Ikut andil dalam perlindungan konsumen Dan juga tergantung dari keamanan pangannya seperti itu Berarti standar-standarnya seperti apa aja nih yang secara umum? Secara umum biasanya gini Kita kategorikan dulu pertama adalah dari keamanan pangan Ada produk yang memang resiko tinggi Ada yang resiko rendah Dalam hal ini untuk pertama kali misalkan produk-produk yang Paling bawah sekali yaitu misalkan yang tidak terlalu resiko besar Itu cukup PIRT dengan kedinkes misalkan Produk-produk dalam arti yang basisnya non-susu, daging, telur, makanan bayi, frozen food, ataupun bahan tambahan pangan Ketika produk itu misalkan disini ada yogurt Itu kan bahan dasarnya berarti susu Tidak bisa lagi kedinkes untuk PIRT Karena memang dia sifatnya yang mudah rusak Oleh karena itu perlu standar penanganan yang lebih baik lagi Maka dilarikan ke badan POM untuk mendapatkan MD Jadi tidak semua produk, oh ini hanya boleh PIRT, ini hanya AMD Tapi tergantung gitu Bagaimana produk industri rumah tangga Oke, kalau MD? Makanan dalam negeri Oh, baru tahu aku coba baca doang Bisa dicek biasanya kalau di label-label kan Atau misalkan produk makanan dari luar negeri itu ML Makanan luar negeri yang misalkan dipasarkan di Indonesia itu juga harus masuk ke badan POM Oke, nah kenapa sih jadi perlu banget nih sertifikasi sama perizinan ini Ya, karena memang kita dilindungi oleh regulasi yang ada ya Yang tadi memang karena ini untuk menjamin perlindungan konsumen Juga merupakan standar bagaimana cara memproduksi yang baik Mengolah yang baik, juga distribusi yang baik untuk produk-produk Yang nantinya memang ini akan apalagi perangan ya Dikonsumsi oleh masyarakat supaya memang semuanya aman Aman artinya keamanan pangan dari segi fisik, kimia maupun mikrobiologi Pengajuan sertifikasi dan perizinannya seperti apa nih? Kalau memang misalkan produknya untuk produk yang kategori misalkan yang PIRT ya Itu mereka biasanya cukup mendatangi ke dinas kesehatan Ya, kota atau kabupaten setempat Di sana nanti akan diberikan apa saja yang harus diberikan Contohnya bagaimana dia harus cara mengolahnya Kemudian ada mereka diberikan pelatihan namanya PKP atau pelatihan kemenampangan Kemudian harus menyertakan contoh labelnya Kemudian semua catatan-catatannya Nah, itu yang akan diinspeksi lebih lanjut Nah, untuk produk-produk yang memang kategori yang tadi ya Susu, daging, telur, dan turunannya Kemudian makanan bayi itu nanti memang masuk ke badan POM Ya, sekarang ini lebih mudah sebetulnya bisa i-registrasi di sana Ataupun memang Sudah, sudah Jadi ini sangat dimudahkan sekali sekarang di sana Jadi ada panduan apa saja mulai dari siup dan lain-lain Nanti tinggal upload dan semua nanti ada Keren Iya, ada-ada petunjuknya Dan kita juga bisa artinya produk yang tadi yang kategori low risk ya Itu juga kalau memang misalkan sudah besar kapasitas produksinya Kemudian juga ingin dipasarkan lebih besar Itu juga bisa langsung ke MD juga Jadi tidak harus yang non tadi kategori yang high risk Oke, ini kayaknya sebelahnya Pak Indri juga ada yang high risk ya High risk Mbak Rini, apa aja sih produk high risk-nya saat ini ya Rini Kesenja, betul ya? Ya, betul Pasti lahirnya Pak Senja nih Ya, betul STP Commander Yorina Yoheart Dia juga alumni Binaan Inbistro tahun 2017 Jadi apa aja nih Mbak Rini produknya saat ini yang high risk nih Kalau kategorinya Pak Indri Yang kita lagi produksi sekarang itu ada susu fermentasi Mbak Eh, susu pasterisasi ya Sama yogurt ini Berarti yogurtnya berarti masuknya susu fermentasi Bedanya yogurt sama susu pasterisasi apa nih? Susu pasterisasi cuman kita masak aja melalui proses pasterisasi Terus dikasih rasa, terus dibotolin, terus dijual Oh, oke kayak UHT-UHT gitu ya Nah, ya tapi kalau yang yogurt ini berarti melalui proses fermentasi Pakai bakteri ya, lactobacillus sama streptococcus Lebih ribet dong ya, UHT-UHT? Iya, jadi kalau dari mulai proses susu mentahnya datang Dia harus melalui proses fermentasi dulu selama 24 jam di suhu ruang Jadi baru besoknya lagi baru jadi yogurt Oh, oke Jadi nunggu dulu nih sehari ya Iya, betul Baru setelah itu dikasih Flavor Flavor Iya, jadi kalau yang tadi susu setelah di fermentasi Cuman jadi yogurt plain aja nih, kayak yang disini ada Nanti dari plain itu baru kemudian kita kasih flavor sama pewarna Nah, itu nanti yang jadi dapat rasa untuk yang yogurt Jeruk, strawberry, melon, anggur, pisang, sama blueberry Oke Apa peran inkubator bisnis dalam awal pengembangan Mbak Rini? Awalnya kalau gabung di NBistro saat itu Karena saya dapat hibah dari Ristek Dikti tahun 2017 Untuk pengembangan produk yogurt serbuk Karena yogurt ini kan tadi seperti kata Pak Indri bilang Dia high risk, dibawah-bawahnya harus dalam kondisi dingin Nah, jadi kalau buat ngirim ke daerah di Pulau Jawa Di luar Pulau Jawa itu agak susah kan ngirimnya Iya Nah, makanya kemarin tuh kita ngajuin dalam bentuk produk yogurt serbuk Biar mudah ngirimnya Terus mudah juga dalam proses pembuatannya Balik lagi, jadi cuma kita kasih air Balik lagi jadi yogurt biasa Dan pengirimannya pun bisa dalam jumlah besar gitu Karena kan dia nggak bulky ya Jadi serbuk gampang dibawa Iya, betul Tapi bikin jadi keserbuknya akan memakan waktu lebih lama nggak sih? Agak lama sih Mbak Karena kita harus ngeringin pakai Kemarin tuh kita ngajuinnya dengan dua metode Pakai spray dryer sama pakai freeze dryer Oke Ya itu agak lumayan makan waktu butuh seharian ya Buat ngeringinnya Tapi ya jauh lebih banyak yang minta Karena bentuknya yang efisien tadi Karena mudahan dikirim Mudah Nggak rusak Nggak cepat rusak gitu ya Expire-nya bisa hampir satu tahun Mbak Kalau yang yogurt serbuk Tapi harganya lebih mahal nih kayaknya Iya Karena buatnya lebih susah ya Iya, betul Kabarnya nih Gossip-nya produk Yorina udah tersertifikasi halal Sudah berizin MD dari BPOM Bener? Iya Kalau halal kemarin udah selesai di audit Sudah keluar juga sertifikasi halalnya Berlaku sampai 2020 nanti Kalau BPOM-nya sedang dalam pengajuan Jadi baru ada tujuh varian yang kita ajukan Nah ini karena yang tadi kata Pak Indri bilang Di Badan POM sekarang sudah jauh lebih mudah pendaftarannya Registrasinya juga bisa online Setiap hari bisa kita pantau lewat web Nah ketahuan tuh nanti sampai mana nih punya kita Udah disampai di evaluator kah Atau ada perbaikan apa yang harus diperbaiki Itu setiap hari bisa kita lihat Biarnya berapa sih? Biarnya berapa? Karena ini high risk ya Untuk produk susu Per varian itu kena 750 ribu Tapi jangan khawatir Karena sekarang buat UKM ada pemotongan PNPB dari Pak Jokowi Kita dapat potongan 50% Oh oke Berbahagia lah UKM Kalau UKM dapat potongan 50% ya Tuh catet Tapi jadi tantangannya selain tadi bayar Waktu buat nyiapin ngurus izin sama sertifikasi ini gimana? Ribet gak sih? Harusnya sih jangan mikir ribetnya Kalau susah sih memang pasti tahapannya banyak mbak Tapi mikirnya kalau kita punya izin itu jauh lebih mudah pemasarannya Terus orang kalau udah lihat ada legalitasnya Ada sertifikasi halalnya Pasti orang mau beli deh gitu Apalagi kalau kemasannya cantik Rasanya enak Nah kalau gak ada izin ya Biasanya orang pas buka pasti naik gini Ini halal gak nih gitu Ini yang bikin siapa? Nah kadang dulu waktu saya belum punya sertifikasi Nah saya biasanya masukin logo inkubator Baik itu dari indistro di labelnya Jadi kalau orang nanya Minimal ada tempat lah yang bisa ditanya gitu Ini bikinan mana sih gitu Jadi kalau dulu masih belum ngurus izin Kita pakenya itu logo inkubator Tapi karena sekarang sertifikatnya halalnya udah ada MD nya sedang jalan Insya Allah keluar di akhir tahun ini deh Selesai untuk tujuh varian Harusnya itu Jangan dilihat ribetnya Harusnya itu bisa meningkatkan penjualan dan pemasaran kita Produk kita nanti Karena kalau udah ada izinnya semua Kita boleh masarin ke mana aja Oh oke Jadi dampaknya buat bisnis Yorin sendiri gimana? Dampaknya besar banget ya mbak Kalau udah punya izin ya Ya ibaratnya kalau dulu kita cuma bisa masukin ke toko-toko kue yang kita kenal pemiliknya Kalau sekarang mau masuk ke market atau ke supermarket besar pun udah bisa Betul Karena izinnya itu tadi udah ada Karena kalau kemarin kendala-kendalanya untuk masuk ke toko kue yang agak lebih besar aja Ya kayak kalau di Bogor buat tempat oleh-oleh besar Nah itu dia pasti nanya izinnya mbak Nah saat kita udah punya legalitas Udah pede aja deh mau masukin ke mana pun Karena izinnya udah ada ya Oh lebih enak tuh Jadi jangan bikin ribetnya ngurus izin sama sertifikasinya ya Masih bersama dua narasumber kita Bapak Indri Indrawan STP MSI Dosen Teknologi Pangan Universitas Trilogi Sekaligus Konsultan Bisnis Pangan Dan Rini Kesenja STP Co-Founder Yorina Johart Alumni Binaan Inbistro tahun 2017 Di sesi terakhir ini Pak Indri Biasanya kendala apa yang dihadapi UMKM saat sertifikasi dan perizinan? Oke kendala yang biasanya muncul Pertama adalah sebetulnya kurang aksesnya informasi Itu yang pertama ya Mulai dari misalkan yang paling rendah itu PIRT ataupun MD Biasanya memang harus mengaktifkan diri ya Misalkan kalau misalkan PIRT artinya untuk segala urusan Apa saja yang harus disiapkan itu sebetulnya sudah disiapkan Di Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota Setempat seperti itu Kemudian juga memang ada batasan-batasan Artinya persyaratan-persyaratan yang memang harus dilengkapi Tadi ditanyakan juga ya apakah misalkan ribet Sebetulnya bukan masalah ribet atau tidaknya Ini sekali lagi adalah untuk menjamin keamanan pangan Dan untuk perlindungan konsumen Apalagi misalkan kalau produknya itu yang memang high risk Itu yang pertama Yang kedua juga memang ada perkumpulan biasanya pelaku-pelaku UMKM Ini yang sedang kita galakan Artinya dari sosialisasi ya Bagaimana cara sertifikasi dan lain-lainnya Nah ini yang selalu difasilitasi oleh dinas-dinas terkait Sebetulnya seperti itu Apalagi kayak misalkan tadi Contoh saja Kalau misalkan yang PIRT pendaftaran untuk di Bogor gitu ya Atau di kota-kota lain Mungkin kalau daftar biasa itu per produk 350 ribu gitu ya Tapi kalau ada kalanya ketika ulang tahun kota tersebut gratis Atau ada info-info yang memang diberikan di kantor Di dinas kesehatannya atau melalui badan POM Jadi saya sarankan untuk semua pelaku usaha sebetulnya ya Dia untuk lebih aktif untuk mencari apa saja sih yang harus diperlukan Dan ada gunanya juga kepada misalkan teman-temannya yang sudah mendapatkan Nah itu akan mendapatkan kisih-kisih sebetulnya Apa saja sih nanti yang harus disiapkan Seperti itu Harus aktif untuk mendapatkan informasi Kendalanya sebetulnya akses Dan diskon serta gratisan Benar kan Pak? Benar-benar Ada kalanya seperti itu Namanya juga pengusaha harus Betul Apalagi tadi kan ada diskon 50% loh Menekan pengeluaran se-efektif Tapi tidak mengurangi kualitas produk Kalau misalnya itunya bisa gratis kan lumayan ya Benar ya Mbak Rini ya Mbak Rini pesan Mbak Rini nih Buat para pemula ya Yang sekarang produknya Produk UKM ini masih mungkin belum terdapat sertifikasi Masih malas ngurus Ah udahlah gitu Nanti malah ribet Nanti ngurusnya mahal gitu Enggak Mungkin Mbak Rini punya pesan nih Pesannya sih jangan Jangan kebanyakan mikir gitu ya Kalau mau usaha Usaha aja dulu Betul Lakukan saja Betul Karena kalau mikir terus Enggak maju-maju Dulu juga saya pernah Ada yang bilang Jangan jualan jor-joran Nanti ketangkap Enggak ada izinnya gitu Padahal Ya kalau dibalikin Gimana bisa ngumpulin uang Buat ngurus izin dan yang lain-lainnya gitu Kalau kita gak coba jualan gitu Nah Dengan seiringnya kita jualan Nah dapat Saran, kritik dari konsumen itu diambil Diterima Kalau ada perbaikan Coba diperbaiki produknya Nah Kalau bisa Produk pun punya keunggulan lain deh Dari produk lain tuh Kira-kira apa Nah itu yang bisa Mungkin bikin produk kita sustain terus Ada terus diantara Saingan-saingan produk yang ada gitu Nah kalau dari Apa terkait sertifikasi segala macam Ya itu dia sambil jalan Sambil jualan Coba diurus Sama kayak tadi Pak Indri bilang Memang harus banyak gaul juga Sama teman-teman yang udah pernah dapet UKM lain yang udah lebih dulu Nah itu harusnya memang banyak ngobrol Karena Kayak tadi kita mau audit badan POM saja Itu banyak banget mbak yang harus disiapkan Mulai dari audit sarana dan prasarana Terus audit untuk dokumen SOP segala macam Itu kalau kita ga ngobrol sama teman yang se-UKM Atau orang yang belum pernah Sudah pengalaman Kita ga pernah Kebayang deh mbak Oh ternyata maunya auditor tuh kayak gini ya Maunya orang badan POM tuh Yang sesuai dengan Kriteria mereka tuh seperti ini ya gitu Nah jadi betul banget Kalau kita memang harus banyak ngobrol-ngobrol Sama teman-teman se-UKM Atau sama orang-orang yang memang berpengalaman di bidang itu Itu dengarkan ya Jadi harus optimis Kata Pak Indri Kata Mbak Rini ya Jangan males Optimis sih ya optimis Benar ya Dijalani saja Jadi ga bingung menentukan orientasi ya Pak ya Oke Terima kasih banyak Buat Pak Indri Indrawat Makasih juga Makasih juga Mbak Sekarang Juga Mbak Rini Kesenja hari ini Dan oke guys Dengan inisiasi mengenai penting dan perlunya aspek legal bisnis pangan Untuk bisnis pangan akan membantu dan mendorong Menumbuh kembangkan berbagai usaha ekonomi produktif Di desa-desa rintisan yang dijadikan sebagai desa mandiri lestari oleh Yayasanda Mandiri Tumbuh kembangnya usaha ekonomi produktif desa mandiri lestari Akan menumbuhkan harapan baru masyarakat Memujudkan kesejahteraan dan kemandirian secara lestari Sekaligus akan meneguhkan kooperasi-kooperasi desa Sebagai soko guru pembangunan yang sesungguhnya Semoga ya Sekali lagi terima kasih banyak Buat Pak Indri dan Mbak Rini hari ini Kita ketemu lagi ya Di episode Damandiri Lestari Yang didukung oleh Yayasan Damandiri selanjutnya Ketemu lagi ya Pak Indri Mbak Rini selamat siang Itu dia tadi sharing dari InBistro Mengenai sertifikasi dan perizinan produk pangan Jangan lupa untuk pantengin terus channel Youtubenya InBistro Di InBistro Incubator Dan jangan lupa untuk like and subscribe Dadah